Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ya Kita bertemu lagi untuk mengikuti pelajaran di rumah saja ya Nah, Kak Anda akan memberikan salah satu cara untuk melindungi hasil karya seni media crayon ya Yang telah kita buat sekian waktu ya Nah, gimana caranya? Di sini salah satunya Kak Anda akan memperhatikan dengan penggunaan lemfok Lemfok nanti akan dicairkan sedikit jika memperlukan air Dan tidak boleh pakai tangan Maksudnya diulasnya dengan menggunakan kuas Untuk pembelajaran kali ini Kak Anda sangat memohon menghimbau untuk orang tua Ikut membimbingnya putra-putrinya dari kelas 1 sampai kelas 6 Terutama kelas 1 sampai kelas 3 Yang benar-benar Anda harapkan ya Nah, di sini sangat penting sekali peran orang tua murid Untuk selalu mengawasi putra-putrinya Dalam pengerjaan media crayon yang dilapisi dengan lemfok Oke, kita akan praktekkan ini semua Ya, kalau memang tidak kering untuk hari ini Besok tidak apa-apa selanjutnya Bisa dikeringkan dengan matahari Sinar matahari masukkan Anda Atau dengan kipas ya Atau diamin saja ya Kalau dikerjakan siang atau sore Besok pagi akan kering Ya, yuk kita praktekkan supaya lebih jelasnya Oke Pertama kali kehendakkan siapkan hasil karya lukisan kita Boleh kamu pilih yang mana saja Ya, boleh yang ini Ya, yang ini banyak ya Kamu boleh satu saja ya Tanda minta Nah, terus yang berikutnya juga Kamu persiapkan dulu Alat-alatnya Salah satunya kain ya Kain yang bersih dan kuas Kuas ya Kuas ini yang bersih Ya, tidak boleh kuas yang Apa ya Yang kotor ya Harus selalu bersih ya Nah, disini Ada wadah piring Disini bahannya Seperti lempok yang cair Seperti ini Ya, ini adanya biasanya di material Ya Oke, anak-anak itu Gak mahal ini ya Nah, terus Perlu tambahan air hangat Hangat buku Jika diperlukan untuk mencampur Lempok ini Seandainya memang lempok ini Kental Kamu lebih carikan sedikit Di aduk ya Itu jika diperlukan Kalau tidak, tidak masalah Nah, sekarang Anda akan membuktikan Cara pekerjaannya Ya Oke, anak-anakku Disini ada wadah piring Kita bersihkan dulu Nah, lalu kita siapkan Lempoknya Kita letakkan di wadah piring Secukupnya Ya Nah Disini sepertinya Masih terlalu Nah, ini ya Terlalu Kental Boleh dikasih sedikit Air Sangat Ya Karena akan memberikan sedikit saja Nah, lalu kita aduk Ya Kita aduk Kita aduk Kita aduk disini Ya Kita aduk Seperti ini Nah Ya Kita aduk yang rata Ini jika memang Kalau kamu Memperlukan yang lebih Pertama Ya Tidak apa-apa Nah Ya Setelah kita aduk Ya Setelah kita aduk Kita bersihkan Ya Untuk itu Nah Kita akan memilih Hasil lukisan Yang mana Kita mau lapisi Ya Ayo Nah Kita letakkan Di sana Sama Nah Ini Ya Kita mulai bekerja Ya Nah Disini juga Selalu Kwasnya Ya Jangan lupa Lapnya Dan airnya Satus Ini Kita bersihkan dulu Kita ambil Sampai bersih Ya Nah Ini searah Ya Searah Nah Searah Ya Kita membuatkan air ini Karena Membantu sekali Air ini Untuk merasakan Nah Terus Ya Nah Kita kasih air lagi Supaya dia tidak Pesat Ya Jangan sampai kotor Ya Kwasnya Kita celupkan lagi Ke air Seperti melukis Jadi kita Melukisnya Di atas Karya kamu Ya Dengan Lempok Nah Ya Bebas aja Suka-suka kamu Tekas air lagi Nah Ini Jangan sampai kotor Awas Ini Sangat Apa Sangat Rauhnya Kalau Ada kotornya Pegang Yang Bagus Terima kasih air lagi Oke Rata Ya Oke Nah Ini Sudah Rata Nah setelah ini Kalau sudah hampir kering Jangan dikasih Lempok lagi Dia akan rusak Biarkan seperti ini Dia tidak bisa dua kali Hanya sekali Tidak bisa dua kali Karena di atas Yang pertama masukkan Sudah mulai mengering Tidak bisa dilapisin lagi Makanya kita harus hati-hati sekali Cara mengerjakan Cukup Kita jemur Di tempat yang kena matahari Atau di kipas Juga bisa Oke anakku Ini Anda lapisi lagi Ada yang tebal Ada yang tipis Jadi bentuknya natural Itu malah bagus Tapi rata Tapi rata Tidak bisa dua kali Masih kandat Kalau sudah kering Tidak bisa Misalnya dia Mulai mengering Tidak bisa Malah dia keangkat Menjadi rusak Jangan coba-coba Ya Patikan Kena lebih baik Nah seti ini aja Ya yang penting dia Rata Ya Ini juga Dia harus rata Ketutup semua Ya Nah Gak apa-apa Berantangan seti ini Gak apa-apa Ya Yang penting dia Ketutup semua Ya Nah itu caranya bagaimana Jangan sampai Warna Hasil karya kamu Ngikut di lem Ya Makanya hati-hati sekali Ya Nah Anda pikir Pasti Kamu akan Pasti kamu bisa Ya Bisa Dan sangat Menyelangkan Dan mudah Sekali Ya Jangan terlalu Ditekan Ya Nah Ini makanya Kuasnya harus Selalu bersih Oke Nah cukup Anda akan Jemuk Oke anak-anakku Nah kuasnya Selalu bersih Ya Bersih kuasnya Tidak ada Warna lain Untuk Ngikutnya Oke Sekarang Anda akan Jemuk seperti ini Ya Nah ini tadi Ada Ada yang melintas Kucing Ya Nah ini Seperti ini Akan Akan rusak Ya Kalau ini Yang masih baru Kita sentuh Akan rusak Nah itu Tidak boleh Ya Sampai dikering Seperti ini Ya Ini tidak bisa Dua kali Ini tidak bisa Dua kali Ya Nah Kamu perhatikan Yang Menggunakan Lemfok Dan yang Tidak Menggunakan Lemfok Gambar Di atas Tidak Menggunakan Lemfok Ya Gambar Yang di bawah Ya Kamu perhatikan Cahayanya Gambar Kucing Ya Nah ini Menggunakan Lemfok Dalam Keadaan Kering Sudah Selesai Nah Kamu bisa Perhatikan Baik-baik Pakai Lemfok Dan tidak Pakai Lemfok Ya Oke Nah Sudah ada Perbedaannya Cukup Dari kehanda Kamu silakan Mencobanya Hati-hati Ya Yang rapi Selamat Mencoba Tidak Tidak